Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya para petani panili dimanapun berada berjumpa kembali di channel YouTube saya pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua yaitu ciri-ciri bunga panili yang gagal dikawinkan atau gagal dipolinasi tentunya teman-teman yang baru belajar menanam panili yang ingin berencana menanam panili harus tahu juga bahwa bunga panili itu harus dipolinasi atau harus dikawinkan karena kalau tidak dikawinkan maka bunga panili tersebut akan rontok jadi seberapa banyak pun bunga panili maka jika tidak dikawinkan maka bunga panilinya akan rontok nah contohnya seperti ini teman-teman ini adalah ciri-ciri bunga panili yang gagal dikawinkan nah ini bekas-bekasnya ini bekas bunga panili jadi bunga panilinya sudah tidak ada sudah rontok ini ini tinggal gagangnya saja seperti ini teman-teman jadi ini gagal gagal dikawinkan jadi tidak akan menjadi buah ini nantinya akan rontok juga jadi seperti itu teman-teman jadi wajib sekali bunga panili itu dikawinkan nah contohnya seperti ini ini adalah bunga panili yang tadinya sudah dikawinkan sudah berhasil dikawinkan contohnya seperti ini jadi sudah berbentuk buah panili karena polinasinya atau mengawinkannya sudah berhasil seperti ini teman-teman kemudian jika teman-teman ingin menghasilkan buah panili yang bentuknya lurus maka teman-teman harus mengawinkan bunga panili yang posisinya itu di bagian bawah jangan bagian atas supaya tidak melengkung nah seperti ini contohnya ini buah panilinya melengkung jadi posisinya di bagian atas harusnya posisi bunganya yang di bagian bawah nah ini contohnya jadi menjulurnya ke bagian bawah jadi nantinya buah panilinya akan bentuknya lurus tidak melengkung nah ini di bagian bawah beda lagi dengan posisi bunga yang di bagian atas jadi bentuk buahnya nanti akan melengkung jadi seperti itu teman-teman ada caranya juga barusan sudah saya tunjukkan ada beberapa bunga panili yang gagal dikawinkan atau gagal dipolinasi perlu diketahui juga bagi para petani panili khususnya pemula atau para petani panili yang baru ingin menanam panili harus tahu juga bahwa bunga panili itu wajib dikawinkan karena kalau tidak dikawinkan maka seberapa banyak pun bunga panili dia akan rontok jika tidak dikawinkan jadi seperti itu teman-teman semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati